Intro Ancaman perang nuklir kembali mengemuka Hal tersebut terjadi pasca Presiden Vladimir Putin mengumumkan dikerahkannya senjata nuklir taktis Rusia ke tetangga sekaligus sekutu dekatnya Belarusia Terbaru senjata nuklir taktis Rusia akan dikerahkan dekat perbatasan Belarusia dengan negara NATO Hal ini ditegaskan langsung Duta Besar Rusia untuk Belarusia Boris Grislov Meski demikian ia tidak menyebut pasti letak lokasinya Namun perlu diketahui Belarusia berbagi perbatasan sepanjang 1250 km dengan anggota NATO yakni Latvia, Lituania, dan Polandia Senjata nuklir taktis didefinisikan sebagai senjata yang menghancurkan pasukan dan senjata musuh di medan perang Ini memiliki jangkauan yang relatif pendek dan dampak yang jauh lebih rendah dibanding dengan hulu ledak nuklir yang dipasang pada rudal strategis jarak jauh yang mampu melenyapkan seluruh kota Meski demikian penyebaran senjata nuklir taktis Rusia ke Belarusia akan menempatkan mereka lebih dekat ke target potensial di Ukraina dan anggota NATO di Eropa Timur dan Tengah Putin sendiri sebelumnya sesumbar pembangunan fasilitas penyimpanan senjata nuklir taktis di Belarusia akan selesai pada 1 Juli Ia juga mengatakan Rusia telah membantu memodernisasi pesawat tempur Belarusia agar mampu membawa senjata nuklir Putin menegaskan hal ini tidak akan melanggar kesepakatan non-proliferasi yang mengatur tentang pembatasan senjata nuklir Ia mengingatkan NATO juga melakukan hal serupa di negara Eropa Sementara itu, hari ini NATO akan menyambut Finlandia sebagai anggota ke-31 Proposal bergabungnya negara yang pernah non-blok tersebut terwujud setelah mendapat lampu hijau dari Turki yang selama ini menentang keras Perlu diketahui untuk menjadi anggota NATO suatu negara harus mendapatkan persetujuan 30 anggota NATO Finlandia sendiri menjadi negara tercepat yang mendapatkan keanggotaan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!